Sobat investor semua yang ingin membeli laptop, itu bisa nggak sih? Sebenarnya di sini gue ada kabar baik, kalian juga bisa membeli laptop loh dengan harga yang memang menurut gue juga mahal ya guys gitu. Yaitu laptop Macbook Air, nah dengan model seperti ini. Kira-kira apakah mungkin kalian bisa membeli laptop Macbook Air ini dengan kalian rutin berinvestasi di reksadana? Di sini gue akan coba sharing strateginya juga, dan juga money managementnya seperti apa. Cara pembagian uangnya seperti apa. Buat sobat investor yang penasaran bisa simak video ini sampai habis. Terima kasih sudah menonton! Oke sebelum masuk, gue akan coba disclaimer dulu ya ke sobat investor semua. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke jadi gini ya sobat investor, kalau kalian ingin membeli laptop Macbook Air dulu, sebenarnya yang harus kalian tahu itu apa sih? Pertama adalah jumlah harganya dulu. Kira-kira dengan jumlah harga tersebut, apakah kalian mampu ataupun tidak? Nah di sini harganya adalah Rp21.799.000.000, berdasarkan data yang gue temukan di sini. Nah, anggaplah Rp21.800.000.000. Kira-kira lo mampu nggak untuk membeli segitu? Nah, kalau menurut gue, akan mampu ketika kalian punya budget atau gaji setiap bulan itu 8 juta. Kalau seandainya kalian punya gaji di bawah dari 8 juta, ya mendingan tunda dulu aja keinginan kalian. Atau beli laptop yang lebih murah aja. Atau banyak juga kan laptop yang murah, memang speknya bagus. Nah, kan di sini kalian kalau misalkan mau beli merek, ya, istilahnya beli barang yang ada mereknya juga itu bisa, gitu. Kalau misalkan at least gaji kalian 8 juta. Kalau di bawah, saran gue sih mendingan pakai laptop yang lain lah, Asus, Acer, atau apa. Banyak juga kan yang bagus. Oke, kalian udah tahu nih, ya, menurut pendapat gue, cocoknya itu yang 8 juta ke atas. Sekarang anggaplah gue set 8 juta. Nah, 8 juta. Nah, berarti di sini kalian ingin katakan mencapai dana tersebut, ya, 21.800.000 itu dalam 1 tahun, ya. Kenapa 1 tahun? Karena mungkin kalau udah 2 tahun, 3 tahun, udah keberubasi, kan, gitu. Yaudah, 1 tahun aja. Nah, gue biasanya kalau kayak gini tuh menggunakan sistem robo-advisor dari Bibit, ya. Jadi, caranya simpel kalau di aplikasi Bibit itu ada yang namanya goal setting. Jadi, pas gue pakai goal setting itu, gue tinggal, apa nih, masukin. Gue mau Macbook, ya. Macbook seharga 21.800.000. Nah, berapa tuh yang harus gue sisihkan setiap bulan? Itu ketahuan di situ. Ternyata yang gue harus sisihkan setiap bulan itu adalah sebesar 1.600.000. Oke, sekarang lo udah tahu nih, berarti dari gaji lo, yang lo harus sisihkan adalah 1.600.000. 1.600.000 itu adalah 20% dari total pendapatan lo setiap bulan. Sampai situ dulu, ya. Kalian udah tahu nih, 20% berarti harus lari ke sana. Sisanya kemana lagi? Nah, di sini gue akan kasih tahu money management-nya seperti apa. Sisanya, kalian 70% ditaruh di kebutuhan, ya. 70% di kebutuhan, kenapa besar? Karena sebenarnya kebutuhan manusia itu kan banyak, ya, guys, gitu. Jadi, yang menurut gue akan lebih baik porsi banyak itu lebih ke kebutuhan, gitu. Entah itu kan kebutuhan bisa dari sandang, pangan, papan, terus juga misalkan kalian punya utang, kan gitu. Jadi, porsi gede itu ke sana. Sisanya, 5% itu kekeinginan. Kalau misalkan lo mau ke kafe, lo mau ke mana, ya, lo sisihin 400.000 lah, gitu. Buat ke sana, gitu. Atau 5% dari total penghasilan lo itu. Lalu, 5% lagi lo taruh di dana darurat. Dana darurat ini merupakan hal penting banget. Apalagi kalau misalkan kalian misalkan terjadi sesuatu yang darurat. Dana ini bakal dipakai. Nah, dana darurat itu lo bisa taruh aja di bank, gitu. Jadi, supaya lo bisa rutin juga buat dana darurat. Just in case ada kejadian apa, lo ada, gitu. Itu dana tersebut, gitu. Dan investasi lo tetap jalan. Itu yang paling penting sebenarnya. Supaya achieve juga, kan. Yaudah, gitu. Money managementnya seperti itu. Lantas mungkin akan ada pertanyaan lagi. Wah, kalau misalkan nanti sampai 1 tahun ternyata nominalnya masih kurang sedikit, bagaimana? Sebenarnya gini, ini kan laptop seperti ini merupakan barang elektronik yang sebenarnya kalau dalam 1 tahun itu, dia bisa depresiasi harganya. Entah karena ada model baru, ya kan, seperti itu. Nah, kalau misalkan depresiasi, katakan depresiasinya kecil. Jadi, mungkin 20 juta. Ya, itu aja kan udah lebih meringankan kalian sebenarnya, gitu. Jadinya, nggak perlu takut kalau teknologi, oh bakal nanti ada inflasi nih di teknologi. Nggak, gitu. Jadi, dia bakal menurun juga. Pertanyaannya, seberapa menurun? Setahu gue sih kalau misalkan produk Apple lebih turunnya nggak terlalu drastis, gitu. Tetapi kan itu bisa turun juga, gitu. Jadi, tentunya nggak sesulit seperti yang kalian bayangkan juga. Kalau jelek-jeleknya kalian misalkan masih kurang juga, kan kalian bisa beli laptop, mungkin Macbook juga yang sejenis, tapi di bawah, gitu loh, ya. Entah dari memorinya atau apapun, gitu. Yang harganya tentunya di bawah. At the end of the day, kalian kan bisa memiliki laptop juga, gitu. Cuman mungkin ya berbeda spek sedikit, seperti itu. At the end of the day, yang penting kalian punya laptop dan kalian udah bisa mencapai itu, gitu, guys. Jadi, harus kasih appreciation juga. Itu sih kalau misalkan, kalau seandainya gue punya duit 8 juta dan gue pengen beli laptop Macbook Air, gitu. Ya itu money management-nya. Tetapi balik lagi, ini gue tidak memaksakan orang untuk selalu sependapat dengan gue. Kalau kalian punya beda pendapat, ya nggak apa-apa, gitu. Itu adalah hak kalian juga, gitu. Ini kan kalau kalian yang emang kayak gue nggak tahu nih. Yaudah lah, gue sharing-in aja ke kalian, gitu. Oke, setelah ini buat kalian semua yang termotivasi untuk berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini. Kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25 ribu, ya. Lumayan kan buat nambah investasi kalian. Juga buat sobat investor semua yang ingin belajar lebih detail soal reksadana, kalian bisa cek di playlist dana darurat saya dari awal sampai akhir. Nanti di situ, saya selain daripada buka portfolio juga, saya juga akan coba memberikan ilmu-ilmu singkat dari mindset sampai teknik juga, supaya kalian bisa lebih memahamin reksadana itu seperti apa. Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.